Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good afternoon, what's a very hot day? Hari ini panas banget guys Gerah-gerah Ini sekitar jam 1 atau jam 2 siang ya Panas sekali And I'm gonna show you this beautiful orchid of dendrobium hybrid Jadi sekarang saya mau menampilkan yang segar-segar dulu guys And I apologize for the noisy sound because In my house here we have a project to make a cage for my cat For my new kittens Jadi sekarang di rumah saya itu sedang ada proyek Membuat kandang kucing guys Walaupun kucingnya kucing biasa, persia, himalaya gitu ya Bukan kucing-kucing yang mahal-mahal Tapi I love them all so much And I'm gonna treat them as my queens and my kings Walaupun hanya kucing biasa, gak ya mahal-mahal banget Tapi saya memperlakukan mereka sebagai raja dan ratu di rumah saya Apalagi such a very adorable pet for my kids So I have to treat them well Alright, so I'm gonna tell you about this dendrobium This is called dendrobium Farmeri eye petaloid Crossed with farmeri eye pink Jadi inilah hasilnya Persilangan antara farmeri jenis petaloid sama yang warna pink You can see the pink shade there on each flowers Memang betul ada semurat warna pinknya di tiap-tiap kuntum bunganya guys Kemudian petaloidnya kayaknya kurang berhasil ya I think that it's only for form a normal form of the farmeri eye Jadi dia kembali normal, hanya saja yang pinknya yang ada ya And this has been flowering for about a week I just have a very, I'm quite late to show you the early blooming Because we have this project And you can see one or two already blasting Ada beberapa kuntumnya yang sudah mulai layu Jadi saya agak terlambat untuk buat videonya ya And this is only using charcoal as the media Dia hanya pakai arang aja And I could cure this tea bag fertilizer and also this slow release fertilizer One thing that make me feel reluctant to use this tea bag Because it's so easy to become broken Yang bikin males nih pakai pupuk kantong teh ini adalah Karena dia gampang hancur guys Jadi tidak bisa disentuh atau tidak bisa diangkat-angkat Kantong tehnya langsung rapuh dan hancur Berbeda kalau kita pakai pupuk slow release ini Kantongnya itu relatif lebih kuat ya Walaupun ini juga gampang hancur nih Barusan saya pegang jadi hancur juga ya Tapi relatif lebih kuat dibandingkan dengan kantong teh So you can also try another media Or you can also try to mounting it Jadi boleh pakai media lain selain dari arang tadi Boleh pakai perececah ataupun moss Atau boleh juga ditempel aja langsung di kayu Ataupun di pohon hidup yang ada di rumah teman-teman semua And I'm glad to have only one stalk Walaupun hanya satu tangkai bunga Tapi saya seneng banget karena It has a very nice fragrance this afternoon Walaupun siang hari sudah mau ke sore Dia juga masih menghasilkan aroma yang wangi banget Very fragrance reminds me of Sweet jasmine Aromanya wangi seperti aroma Mirip-mirip aja sama aroma bunga melati Tapi berbeda tentunya So not sure about the new name Or the new variety of this cross Sementara itu kita sebut aja lah Karena gak tau namanya apa Farmery eye petaloid Kali dengan Farmery eye pink I hope you enjoy this video Have to go Bye bye